Man City juara Hefferts tidak adil Keberhasilan Manchester City menjuarai Liga Inggris musim ini mengantarkan mereka ke sebuah rekor The Citizens tim pertama yang juara 4 kali beruntun Manchester City mengunci gelar Liga Inggris keempatnya secara beruntun Usai menang 3-1 atas West Ham United di Etihad, minggu tanggal 20 Mei tahun 2024 malam week Dua gol Phil Foden dan satu gol dari Rodri memastikan kemenangan The Citizens Pasukan Pep Guardiola menyelesaikan musim dengan 91 poin, dua poin di depan Arsenal Kemenangan Arsenal atas Everton tak berarti apapun karena Man City menuntaskan tugasnya tanpa kesalahan Sukses musim ini berarti Man City menjadi tim pertama dalam sejarah Liga Inggris yang juara 4 kali beruntun Catatan yang bahkan tak bisa dilakukan Liverpool dan Manchester United pada era dominannya masing-masing Gelar juara musim ini juga merupakan yang ke-6 dalam 7 tahun terakhir Hanya Liverpool yang mencegah Man City merangkai tujuh gelar juara Premier League berturut-turut Sangat sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata, apa yang kami lakukan hari ini Tidak ada tim yang pernah melakukannya, kami sudah menempatkan diri di buku sejarah, kata Foden kepada Sky Sports Bisa dilihat apa artinya ini buat para supporter dan kami para pemain, yang bekerja sepanjang musim untuk momen ini Sebuah momen spesial untuk dibagikan ke para supporter Saya rasa untuk memenangi Premier League 4 kali beruntun, tidak ada tim yang pernah melakukannya sebelumnya Ini berarti kami sejajar dengan tim-tim terbaik sepanjang sejarah Saya benar-benar tertegun, imbunya Meski memenangi laga terakhirnya, Arsenal harus puas finish kedua setelah Manchester City kembali jadi kampiun Kai Hevertz frustrasi dengan kegagalan Arsenal Kedua tim bersaing sampai hari terakhir Premier League, Minggu tanggal 19 Mei tahun 2024 Situasinya Man City unggul 2 poin dari The Gunners Hevertz mencetak gol kemenangan Arsenal atas Everton 21 di Stadion Emirates Akan tetapi, hasil itu percuma karena di pertandingan lainnya Man City menumpas West Ham 31 Sekaligus menyabet gelar Liga keempat beruntun Pada prosesnya, The Citizens teratas di klasemen akhir setelah mengukir 91 poin mengungguli Arsenal di bawahnya dengan 89 poin Meriam London untuk kedua kalinya berturut-turut finish di bawah sang rival setelah musim 2022-23 Kai Hevertz menyebut gelar juara Manchester City tidak adil Namun demikian, pemain internasional Jerman ini berjanji akan membawa Arsenal bersaing dengan lebih hebat lagi di 2024-2025 Sekarang aku tidak bisa memikirkannya Kadang-kadang sepak bola tidak adil, tapi kami harus menerimanya, ungkap dia kepada TNT Sports Sepak bola itu keras, tapi mudah-mudahan kami bisa bersaing lagi di musim berikutnya Dan memberikan fans Arsenal apa yang pantas mereka dapatkan Namun, aku bisa bilang kepada mereka bahwa kami akan menjadi tim yang jauh lebih baik Dan kami akan habis-habisan lagi, sambung mantan penggawa Chelsea ini Apa yang bisa kukatakan, aku sangat menyesal untuk fans Arsenal, untuk kami, karena ini tidak cukup Mungkin dalam 2 atau 3 bulan lagi kami bisa mengatakan bahwa ini adalah perlawanan yang bagus Tapi untuk sekarang aku merasa kami pantas mendapatkan yang lebih Ini bukan akhir, tapi kami akan mencoba lagi pada musim depan Cetuh Skyhaven